Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Babila Amiruddin Art Channel di konten video ini saya mau review ya berbagi pengalaman ya tentang treatment ya atau penempatan tanaman hias yang dipot ya dengan saya lakukan tiga apa tiga tempat ya dengan alas yang tentunya berbeda ya Nah ini ternyata memang apa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan atau perkembangan tanaman hias itu sendiri ya pada medit medianya sama ya Nah saya menggunakan tiga tiga apa namanya tiga tatakan atau alas di sini ini ada yang menggunakan apa Om ini kayu ya bawahnya kayu ya bawahnya kayu ya kemudian ini menggunakan apa namanya langsung di tanah ya saya tempatkan langsung di tanah ya kemudian yang satu lagi satu lagi itu menggunakan bambu ya saya tidak akan menyinggung yang menggunakan alas yaitu ya tapi ini yang bambu langsung ya sini yang yang menempel langsung ke bambu ya Nah ini seperti ini yang bagian depannya nah kemudian yang apa yang tidak terkena sinar matahari langsung tapi menggunakan alas nih seperti ini ya Nah ini bagaimana apa namanya pertumbuhan dan perkembangan saya bahas satu-satu ya ini berdasarkan pengalaman saya tidak ada sedikitpun saya niat menggurui tapi saya ini lebih kepada berbagi pengalaman mungkin ada yang lebih faham lebih ngerti lebih berkompeten ya Nah ini yang menggunakan alas kayu ya ini ini hampir semuanya mati ya pertumbuhannya artinya terganggu ya Nah ketika saya cek ya ini ya ternyata bagian bawahnya itu apa namanya si medianya ini ini apa jadi tempat sarang semut tuh Hai ini banyak semut-semut kecil ya ini sepertinya menyebabkan mati kemudian ini memang tidak langsung porosit si tanah ini apa namanya med ketika disiram ya ini si airnya itu tidak langsung jatuh mungkin menggenang ke sini atau gimana saya juga nggak ngerti ya tapi intinya Hai tamannya tanaman ini pertumbuhannya terganggu dan hampir semuanya layu ya nih hampir semuanya layu ya Nah kemudian yang di tanah ya ini cenderung tidak tidak terpengaruh ya artinya tidak berdampak ya malah subur ya tumbuhnya tuh lihat seperti ini ya ini langsung ke tanah penyimak penyiramannya tidak saya bedakan ya kemudian yang di bambu ya nah ini cenderung pertumbuhannya normal ya ya artinya Hai tidak terganggu mungkin karena poros ya itu ada 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 space ya jarak ya antara apa namanya ruas bambu yang satu dengan yang lainnya nah nah itu seperti itu ya kemudian yang ini ya saya gunakan alas supaya tidak langsung terkena alasnya dari kayu ada ditambah bambu juga ya Nah ini pertumbuhannya memang awalnya bagus tapi lama kelamaan apa namanya agak sedikit ide juga ya pertumbuhannya terganggu bahkan ada yang mati nah ini sepertinya eh karena tidak terkena sinar matahari langsung ya karena jenis pepe robe ini membutuhi sinar matahari langsung ya jadi eh cenderung mungkin kalau tidak dipindahkan ini juga lama-kelama memakan akar layu dan mati nah seperti ini tuh ya ini padahal cukup ya penyiraman airnya cukup saya juga enggak paham nggak ngerti ya awalnya sih bagus ya Nah kita lihat lagi ya ini tadi ada ada apa sih namanya ada semutnya ya semutnya ya nah yang ini tuh ini bawahnya juga banyak semutnya ya ternyata memang mungkin karena alasnya kayu ya kemudian airnya tidak langsung poros jatuh sehingga mungkin terjadi genangan air ya atau mungkin apa lambat menyiram ya saya juga enggak ngerti enggak paham nah ini ini hampir semuanya ini dijadikan sarang bawahnya itu banyak semut tuh ya beda dengan yang ini ya saya angkat misalkan ini ya ini enggak ada sama sekali semut tuh dia langsung ke tanah bahkan cenderung tumbuhnya subur artinya saya bisa ngambil kesimpulan bahwa memang untuk tanaman khususnya tanaman hias ya yang kita treatment dengan menggunakan pot mungkin lebih bagus apa namanya diletakkan di tempat yang poros kemudian apa namanya si rayap itu atau tadi salah diantaranya semut itu tidak suka bersarang di situ tapi kalau cek kayu memang cenderung dia senang bersarang ya Nah ini kalau bambu enggak ada masalah nah intinya saya hanya berbagi pengalaman aja mungkin eh bagi rekan-rekan atau teman-teman ya memang eh pastikan ketika kita ingin menyimpan apa tanaman di dalam pot usahakan menggunakan alas ya ya atau hindari hindari Oh apa namanya alasnya itu kayu ya karena itu cenderung si rayap ya atau semut ya itu bisa apa senang bersarang disitu bahkan ketika dibongkar pun saya pernah bongkar itu banyak sekali semut disitu jadi sarang nah itu tips aja ya Nah mudah-mudahan ini bermanfaat ya ini kita bisa lihat lagi tuh yang menggunakan tatakan yaitu di bambu cenderung pertumbuhannya bagus bahkan mungkin tidak menggunakan tatakan juga enggak masalah karena bambu itu memang kekuat kemudian juga poros ya karena ada apa ruang disitu air tidak tergenang ya Hai jadi usahakan ada apa space ya antara alas atau bagian bawah pot dengan apa alasnya ya jangan sampai langsung menempel yaitu mungkin yang yang terjadi ya sehingga Hai si Hai alas itu bis dijadikan sebagai sarang diantaranya tadi semut ini pengalaman saya aja ini bahkan ini ini saya juga sangat kaget sekali ya ini pada ini bagus kali pertamanya bagus kali nah kemudian ini memang sempat tidak saya Hai apa namanya tidak saya naungi pakai plastik nih tadinya ini di plastik bagian bawahnya saya lapisi plastik ya kemudian saya ini eh mungkin terlalu panas ya sehingga apa namanya penguapannya kurang ya cahaya sementara masuk cukup kemudian media cepat kering bisa aja seperti itu ya mungkin kalau tanah misalkan di bawah disimpan di bawah kelembabannya masih terjaga tapi kalau di ini di tatakan kayu ini tadi ya ini mungkin cepat kering bisa aja terjadi seperti itu jadi ada beberapa kesimpulan yang mungkin yang bisa diambil ya Nah ini tapi ini bagus ya saya juga nggak ngerti mungkin karena ada gendangan air atau apa ditatakannya itu bagus-bagus Hai intinya eh saya pribadi sih Oh ini ya bisa membandingkan misalkan ini yang atasnya paranet ya kemudian nih bawahnya set langsung si tanaman hias itu saya tempatkan di bawah-bawah menggunakan pot juga bahkan ini pertumbuhannya luar biasa ya begoni aja sampai seperti ini kemudian ini janda bolong ya jadi pertumbuhannya sehat-sehat itu saja teman-teman ya ini mudah-mudahan ini bermanfaat pengalaman saya aja saya tidak bermaksud sedikitpun menggurui ya tapi intinya mungkin kita perlu banyak belajar bagaimana sih memperlakukan Hai supaya tanaman hias kita ini tidak layu tidak mati kemudian apa pertumbuhannya sehat ya seperti ini ini kan ini sehat-sehat tuh ya ini lebih ke outdoor ya tapi saya alasnya menggunakan ini karung Nah ini ada juga semua tapi enggak begitu berpengaruh karena memang saya tidak naungi plastik ya jadi langsung jadi terkena hujan ya ya inilah koleksi tanaman hias saya yang memang sekarang tanaman hiasi itu memang lagi down ya artinya lagi benar-benar untuk pemasarannya cukup terganggu ya karena emang ibu ria tanaman hias mungkin sudah dianggap selesai ya tidak seperti dulu lagi orang berburu tanaman tapi saya tetap memengembangkan komitmen ya karena itu dasarnya hobi ya Nah ini eksperimen ini mungkin tentu ini menjadi satu catatan penting buat saya pribadi ya memang jangan sampai tanaman hias kita yang tadinya bagus pertumbuhannya rusak layu atau mati gara-gara mungkin nggak pas memperlakukannya itu aja teman-teman nanti silahkan di komen di kolom apa deskripsi ya di kolom komen ya seperti apa solusinya pada tapi pada intinya memang kita juga mungkin bisa aja menjadi orang yang bingung ya memperlakukan tanaman hias karena memang serba salah juga ya ditempatkan disini salah disini salah sini saya enak tapi intinya memang harus selalu mencoba ya nah saya juga sudah bisa ngambil kesimpulan sekarang dari pengalaman ini bahwa memang ini sepertinya saya tidak akan gunakan lagi atau mungkin pakai alas plastik ya jadi si semut itu tidak bersarang karena ini bersentuhan langsung dengan apa namanya dengan pot ya medianya kemudian ini kayu ya kayu itu memang cenderung ya ini apa namanya sangat disukai ya oleh binatang yang untuk bersarang terutama diantarnya semut ya Oke itu saja review pengalaman saya tentang apa treatment tanaman hias ya memang harus benar-benar kita banyak belajar ya semoga konten video ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan di subscribe like comment dan share sampai ketemu lagi di konten video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati